Al-Ustaz Al-Fadhil, Bapak Muhammad Yahya, PSD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, Sayyidin Mursalin, wa ala adihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso IMTPSG, Ketua Ayasan, beserta pengurus yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen semuanya, tanpa mengurangi hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di kesempatan pagi hari ini, semoga kita semuanya dirahmati Allah SWT dan dijauhkan dari penyakit. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Unisula yang memberikan kesempatan untuk sharing sedikit pengetahuan tentang Al-Quran dan kesehatan. Namun, perlu ditegaskan yang pertama adalah, saya bukan orang yang memiliki ekspertis di misi dan healthcare, karenanya apa yang saya sajikan hanyalah berupa apa yang bisa saya fahami tentang kesehatan dengan tentu saja perspektif Al-Quran. Jadi, mohonkan rekan, dosen, dan semua yang memiliki kecakapan di bidang ilmu kesehatan dan medisin, mungkin nanti bisa saling mendiskusikan isu-isu yang mungkin kalau ada kesalahan, mohon juga diberi. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberi judul Al-Quran and Healthcare Holistic Approach. Satu pendekatan yang bersifat menyeluruh atau utuh. Judul ini dipilih karena ada perkembangan terhadap kesehatan di dalam peradaban umat manusia dari yang awalnya bersifat holistik, kemudian menjadi terpelah, terpecah, dan terpelah. Ini sebenarnya muncul karena cara pandang terhadap definisi manusia itu sendiri. Sebelum muncul zaman modern, katakanlah bahwa cara pandang orang terhadap siapa manusia itu jauh lebih utuh dipanding ketika peradaban kita memasuki apa yang nanti kita kenal dengan modern civilization. Ketika kemudian fokus orang berubah dari teologi dan ketuhanan, menjadi alam dan sains, fokus orang kemudian berubah dari urusan soul, kemudian menjadi urusan beri, jadi menjadi urusan tubuh saja. Dan itu diikuti kemudian terhadap cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan. La'al-Quranul Karim, sebagaimana yang kita ketua bersama, melihat manusia, tidak sebagaimana dunia modern melihat manusia di awal-awal, meskipun hari ini harus kita akui bahwa pemandangan, pandangan yang lebih utuh terhadap manusia itu sudah kembali lagi hari ini. Karena koreksi-koreksi terhadap pengetahuan yang bersifat atomistik atau terbelah. Al-Quranul Karim sendiri melihat manusia itu tentu saja sebagai sebuah makhluk atau makhluk yang utuh, yang memiliki dimensi fisik, dimensi emosional dan spiritual, serta dimensi sosial. Misalnya kalau kita lihat, Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk manusia. Dan ini tentu dirujuk kepada fungsi dia atau elemen apa yang sebenarnya mau dirujuk oleh Al-Quran. Jadi kalau menggunakan kata bashar misalnya, Al-Quran sebenarnya lebih merujuk kepada aspek sisi kita, sisi kelebihan kita. Karena itu kenapa? Karena bashar berasal dari kata bincir yang artinya kulit. Karena itu, kalau ada orang yang bersentuhan kulitnya di dalam kamar, sebagai suami istri, namanya mubasyarah. Dan kalau kebahagiaan itu begitu amat sangat kelihatan, sehingga muncul kulit wajah, mungkin merona wajahnya, itinya menjadi kemerahan, tidak disebut dengan bisyarah atau mubasyarah dari kata bashar ini. Dan yang menarik, fungsi Rasulullah SAW, itu ternyata bukan saja memberikan kebahagiaan ruhaninya, tapi juga memberikan kebahagiaan yang sampai. Nanti wujud kebahagiaannya itu juga sampai kepada aspek fisikal kita. Karena itu bashar Nabiya dalam menjadi syirah. Al-Quran misalnya menyatakan, Untuk merujuk kepada aspek fisik. Ketika Al-Quran menggunakan kata insan, Al-Quran merujuk aspek spiritual dan aspek mental, psikologikal dari diri manusia itu. Sehingga kita katakanlah, ketika Al-Quran menyatakan, Misalnya, watak manusia itu, kalau ada orang yang berbuat baik, mesti dia akan menyenangi. Kenapa kita kok berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita adalah al-karim. Orang tua kita yang memberikan sustenan kepada kita, memberikan nikmat, rizki, pengasuhan, semua kenikmatan lahir batin diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Karena itu sewajarnya, hati manusia itu, psikologi manusia itu, saibnya manusia itu akan tertarik, tertambat hatinya kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Yang menarik, ada manusia, yang kalau kita lihat asbab wuzul ayat ini, ada yang mereferkan kepada Walid bin Mughirah misalnya, atau kepada tokoh-tokoh Quresh dan Munafiq lainnya, yang disebut dengan Al-Insan. Tapi yang menarik adalah, aspek yang disentuh oleh Al-Quran di sini, bukan aspek fisikal, tapi aspek psikologis, aspek spiritual. Karena mestinya orang yang kalau berhadapan dengan orang yang berbeda-beda kepada dia, mestinya dia taat, mestinya dia cinta, tetapi kemudian orang berpaling darinya. Karena itu Al-Quran mempertanyakan, kenapa kamu diverti? Kenapa kamu tertipu? MashaAllah. Jadi jelas ayat ini tidak terbicara dari aspek fisik manusia, tapi dari aspek psikologis, spiritual. Al-Quran juga melihat manusia dari aspek sosial biasa. Misalnya ketika Al-Quran menyatakan Dan seterusnya Untuk menunjukkan Tetapa pandangan holistik Al-Quran Terhadap manusia Karena itu konsep kesehatan Dalam Al-Quranul Karim juga Bersifat holistik Jadi bukan hanya men-trip aspek Jasmani yang saja Tapi juga men-trip aspek Rasional, aspek saiki Aspek hati Aspek ruh Karena visi Al-Quran terhadap kesehatan itu Sepanjang bacaan saya adalah Bahwa dia saling kait-mengkait Orang yang fisiknya tidak sehat Juga akan punya pengaruh terhadap otaknya Berpengaruh terhadap saikiya Dan berpengaruh juga terhadap kohaniya Demikian juga sebaliknya Karena itu pandangan Islam Terhadap kesehatan itu holistik sifatnya Dan tidak dipisah-pisah Karena itu ikhtiar Unisullah yang jadi Membuat health center Dengan melibatkan berbagai Resource yang ada Baik dari Nurse-nya Physician-nya Dokter-nya Psychologist-nya Religious person-nya Saya pikir adalah Sesuai dengan karakter Al-Quranul Karim Yang melihat kesehatan itu Memang sebagai sesuatu yang Jadi kalau mau digambarkan Gambaran dari manusia itu Kira-kira ya semacam inilah Ada ruh, ada nafas, ada pelbun, ada akal yang merupakan satu kesatuan Yang kapan menjadi sehat Kalau dia ngikutin yang ke atas Atau dalam bahasa yang lebih clear Mungkin akan tampak semacam ini Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan natural disposition buat kita Atau fitrah Dan dengan itu mestinya orang bisa mencapai kebahagiaan Karena fitrah kita itu akan punya kemudahan untuk terima Dan Allah subhanahu wa ta'ala Fokus kita sebenarnya jauh ke akhirat Dan itu orang tidak pernah puas dengan masa sekarang Dia ingin terusnya Karena Al-Quran menggambarkan Kalau mungkin dia mau hidup seribu tahun lagi Karena memang ambisi kita dipikir Kita tak patah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita secara fitrah sebenarnya Living toward the after Dan seterusnya ya Dengan ini kemudian Allah membekali spirit Dan atau ruh dan seterusnya Sebagaimana gambar ini Selanjutnya gambaran yang lebih utuh lagi Di dalam Islam yang mungkin berbeda dengan Atau di dalam Al-Quranul Karim Dibanding dengan Western model adalah Kalau kita lihat misalnya dalam psikologi Misalnya kita ambil saja Bapak psikologi modern misalnya Sigmund Freud misalnya Itu kalau kita lihat iceberg beliau Itu hanya sampai di aspek kognitif saja Karena yang disebut dengan Subconsciousness dan unconsciousness Sebenarnya masih wilayah kognisi Wilayahnya di sini wilayah akad Sementara kalau kita perhatikan Di model Islam itu Kita sudah masuk jauh Sampai kita membicarakan Koleh, bicara ruh dan seterusnya Dan ini tentu akan berbeda Kalau kita sambingkan dengan Western model Dan cara kita Membuat manusia itu agar sehat Tentu saja berbeda Kalau cara pandang kita Melihat jeruannya menung sun itu Berbeda tentu saja Dan ini yang penting untuk kita sadari Agar cara pandang kita Termaksud cara pandang Dengan menghitung dan Quranul Karim Itu menjauh menjadi lebih Bahkan sebenarnya Al-Quranul Karim Ketika memberikan kebaikan Atau kesehatan kepada diri kita Itu berada dalam lingkup tema besar Yang disebut dengan hayat toyibah Saya menyebut sebagai ini pandangan dunia Quran Tentang dual life Dan yang menarik Kata toyib itu ternyata Di dalam petulkan Dikaitkan dengan banyak hal Yang kalau kita lihat Ini semestinya harus menjadi kajian Yang lebih serius lagi Agar kita bisa menghasilkan Bagaimana sih pandangan dunia Quran Tentang hayatan toyibah Karena ada alianza toyib Ada usrah toyibah Ada mujutamak yang toyibah Bahkan mulai dari diri, keluarga Ada masyarakat Ada balik datung toyibah Ada kantri Ada macam-macam Ada rumah yang baik Bahkan mulai dari makanan yang baik Dan seterusnya Dan kita harus meletakkan kesehatan itu Dalam rangka yang lebih besar Yang kita kenal dengan pandangan dunia Yang disebut dengan hayat toyibah Ini beberapa ayat misalnya Yang tentu saja tidak akan kita kaji Karena terlalu panjang Tapi kalau kita menyatakan Diatal Quran bicara Tentang fakulti Fakulumimah Wanitum halal Untuk kita Quran bicara tentang Komunikasi yang belaikan Ini tentu juga Sekali lagi Seperti prinsip holistik Tapi Sudah akan membawa kepada Kesehatan kita Yang baik Fisikal Emosional Dan bahkan spiritual Nanti semuanya akan Physically healthy Emotionally healthy And spiritually healthy Kapan kalau kita menerapkan konsep Oyeh Di dalam Al-Quran ul-Kari Ini beberapa contoh Misalnya Apa yang diungkapkan Oleh para pemikir-pemikir kita Yang tentu Di senter Quran Di Munisula Kayaknya akan jauh Lebih menarik lagi Kalau ini kemudian Dikaji lebih serius Dan diterapkan Kemudian Para pendahulu kita Sebenarnya sudah mencoba Memberikan projeknya Kepada kita semuanya Bagaimana menghasilkan Kesehatan yang bersifat holistik Kita ambil contoh satu Misalnya Ini beberapa dari kalangan Teologi yang misalnya Imam Bozali misalnya Beliau bicara tentang Amrodul Kulub Tentang yakit hati Yang ternyata menarik Kalau kita lihat Dan kita baca Ya katakanlah Ini tidak saja Dia melihat bahwa Projek-projek itu Hanya berkenaan Dengan urusan ruhani Tapi dia juga Treatmentnya Nanti ada urusan Komitif treatment Yang kita akan melihat Bagaimana Hatta Imam Bozali Mengaitkan Antara Tadi itu Beberapa aspek Yang ada pada diri manusia Sehingga Kita akan melihat Bagaimana pandangan Para ulama-ulama kita Itu sangat holistik Di dalam Menteri Kesehatan Anusia Termasuk misalnya Ada Ar-Razi Ada Al-Pelhi Ada Ibu Sina Yang kita bisa melihat Karya-karyanya Dan bagaimana Apa namanya Ikhtiar beliau Di dalam Memberikan kita Pengetahuan Tentang Kesehatan Dan kebaikan hidup Oke Mari kita lihat Beberapa contoh Di dalam Al-Ibrun Kari ini Yang membicarakan Tentang Aspek Kesehatan Yang pertama Dari aspek Physical Health Atau Kesehatan Yang bersifat Physical Oke Misalnya Yang pertama Yang menarik Kita pikirkan Quran itu Sangat serius Berbicara Masalah makanan Dan Persis Bagaimana Prophetnya Orang Barat You are What you eat Kita ini Adalah Apa yang kita Konsumsi Yang menarik Bahwa Kalau kita Perhatikan Al-Quran Ul-Dari Memberikan Perhatian Yang serius Terhadap Makanan Itu Bahkan Implementasi Al-Quran Ul-Dari Itu justru Terhadap Makanan Misalnya Kita bisa Melihat Dari diri Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Misalnya Ketika Sa'id bin Bliwakas Datang Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Setelah Rasulullah Sallallahu Dibadakan Ayat Al-Quran Ul-Dari Makanlah Dari Apa saja Yang di Muka Bumi Ini Dengan Dua karakter Satu Halal Yang menunjukkan Satu Bukan Saja Cara Kita Mendapatkan Makanan Itu Halal Tapi Kualitas Makanan Itu Halal Termasuk Dan Tiga Di mana Cara Menyulih Karena Quran Atau Akhamah Kita Ini Konsum Sekali Karena Itu Juga Akan Berpengaruh Terhadap Kesehatan Yang mungkin Ini Harus Menjadi Kajian Kita Bersifat Holistik Bahwa Makanan Yang baik Itu Satu Uang Yang kita Gunakan Untuk Membeli Halal Cara Penyembelehannya Juga Terbaik Dan seterusnya Karena Itu Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Kesehatan Kesehatan Fisik Kita Kesehatan Mental Kita Dan Kesehatan Spiritual Kita Dan Itu Ketika Sa'ad Ben Abi Al-Qas Ke Rasulullah S.A.S. Menyatakan Ya Rasulullah Doakan Aku Untuk Menjadi Orang Yang Kalau Berdoa Selalu Dijab Oleh Allah S.A.S. Rasulullah S.A.S. Menyatakan Ya Sa'ad Wahai Sa'ad Akhidmat Amat Kada Dia Baguskanlah Makanan Kamu Akan Menjadi Orang Yang Didapat Doanya Jadi Menarik Rasul Menunjukkan Ada Hubungan Antara Kesehatan Sisi Dengan Kesehatan Ruhanian Makanan Yang Kita Konsumsi Kalau Itu Dalam Pemerintian Halal Bukan Menjadikan Doa Yang Kita Lampungkan Kepada Allah S.A.S. Menjadi Diterima Oleh Allah S.A.S. Karena Bahkan Rasulullah S.A.S. Bersumpah Demi jiwa Muhammad S.A.S. Yang Ada Dalam Kena Ruhnya Apa Kata Allah S.A.S. Apa Kata Nabi Muhammad S.A.S. Sesungguhnya Hamba Suapan Satu Suapan Makanan Yang Tidak Halal Itu Tidak Akan Membuat Amal Ya Kita Tidak Diterima Oleh Allah S.A.S. Hari Lampanya Dan Bahkan Daging Yang Tumbuh Dari Rizki Yang Tidak Halal Itu Api Neraka Jauh Lebih Utama Untuk Konsumsinya Masya Allah Kalau kita Fikirkan Bagaimana Agama Kita Mengaiti Apa Yang Kita Konsumsi Karena Itu Kalau Kita Melihat Program Bagiannya Apa Namanya Nabi Dan Para Sahabat Kita Melampati Benar Jadi Kalau Kita Lihat Sederhanakan Nabi Itu Sebut Sebagai Semi Vegetarian Jadi Tradisi Makan Daging Yang Sebenarnya Bukan Tradisi Yang Baik Sebagaimana Yang Kita Lihat Sekarang Ini Obesitas Terutama Di Negara Maju Kalau Kita Perhatikan Salah Satunya Konsumsi Daging Yang Berlebihan Kita Tidak Mendapat Riwayat Misalnya Nabi Pernah Makan Daging Sapi Katakanlah Meskipun Bukan Berarti Sapi Tidak Boleh Karena Al-Quran Juga Menggunakan Istilah Adilin Samin Katakanlah Yang Menunjukkan Sapi Boleh Dikonsumsi Tetapi Lihat Mereka Membatasi Sekali Dan Ini Juga Harus Menjadi Kesadaran Kita Membolehkan Makan Sapi Dia Pada Dirinya Sendirinya Dalam Waktu Tiga Hari Bertulut Ya Dia Paling Paling Hari Sekali Karena Dalam Daging Itu Ada Kecanduannya Sebagaimana Kita Kecanduan Kalau Kita Minum Masya Allah Alib Nabi Tolib Menyatakan Jajuan Jangan Kamu Jajikan Perut Kalian Sebagai Pukuran Hewan Karena Kecanduan Banyak Mengkonsumsi Daging Dan Seterusnya Ini Tentu Saja Bukan Berarti Apa Apa Tapi Lihat Bagaimana Konsen Kesehatan Itu Sebenarnya Menjadi Konsen Serius Dalam Kaitannya Dengan Makan Dalam Kaiterinya Orang-orang Muslim Generasi Awal Sebagaimana Rasulullah Dan Para Sahabat Bahkan Yang Paling Menarik Lihat Bukan Hanya Itu Islam Mengatur Tentang Kualitas Makanan Itu Bukan Hanya Dari Mengandung Apa Dia Dan Seterusnya Tapi Proses Penyembelihan Itu Menjadi Sesuatu Yang Serius Dalam Agamanya Sesungguhnya Allah Menetapkan Mewajibkan Yihsad Atas Segala Sesuatu Hadis ini Menarik Kalau kita Baca Rasulullah Menyatakan Bahwa Allah Menetapkan Yihsad Dalam Segala Sesuatu Tiba-tiba Bicara Pembelian Kenapa Karena Sebenarnya Pembuluhan Atau Sembelian Itu Adalah Perbukaan Yang Paling Terjilai Kita Ini Kalau Menggambarkan Perbuatan Apa sih Yang Paling Jelek Yang Pembelian Pembunuhan And yet Lihat Karakter Al-Quranul Karakter Agama Kita Ini Ata Dalam Perbuatan Yang Paling Jelek Itu Pun Kita Tetap Dituntut Untuk Melakukan Perbuatan Yihsad Disuruh Kalau Bunuh Bunuh Ya Sarai Yihsad Karena Itu Kalau Kita Sebentar Lagi Melakukan Perbuatan Kalau Ada Sapi Yang Disembelah Dan Sapi Satunya Melihat Kata Nabi Mengapa Kau Menjadi Kijia Dua Kali Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kualiti Daging Yang Sapi Stres Dengan Sapi Tidak Stres Dan Seterus Dan Kita Bicara Tentang Itu Kalau Kita Mau Kesehatan Dan Yang Menarik Lagi-lagi Bahwa Kita Ini Bukan Kelompok Orang Yang Diterjakan Kesehatan Misalnya Menarik Hari ini Beberapa Tokoh Agama Bahkan Menolak Tentang Vaksin Dianggap Dan Sekala Macem Kita Rujud Dalam sejarah Itu Menarik Yang Pertama Kali Kalau Tidak Bisa Disebut Yang Pertama Anda Menyatakan Cina Tapi 1.700an Sebenarnya Yang Pertama Kali Melakukan Vaksin Orang Islam Lady Montago Misalnya Istri Dari Ambasador Atau Dukisnya Inggris Yang Di Istambul Itu Menarik Ketika Dunia Terpapar Oleh Wabah Pantengi Petar Air Chicken Pox Pada Saat Itu Menarik Ketika Dia Turki Dia Tidak Mendapati Perempuan Perempuan Turki Tidak Kena Kata Dan Itu Menarik Sehingga Mereka Bertanya Kenapa Ternyata Baulah Khilafah Ismania Saat Itu Sudah Melakukan Apa Yang Dikenal Dengan Variolation Yang Mungkin Kemudian Menjadi Bibir Sekarang Menjadi Vaksinasi Vaksinasi Ada Kisah Juga Yang Menarik Misalnya Tentang Imam Al-Juayni Atau Imam Al-Hurman Misalnya Dalam Waziat Al-A'yan Itu Menarik Betapa Holistik Kita melihat Kesehatan Itu Karena Kita Hanya Bersih Kesehatan Besar Ada Kisah Menarik Jadi Ayahnya Imam Jua'ini Yang Dikenal Dengan Imam Al-Hurman Bayangin Apa Alim Yang Orang Ini Sampai Gelarnya Adalah Imam Ahmad Ina Ini Bukan Sembarang Orang Sangat Alim Menarik Dia Memastikan Agar Jangan Sampai Yang Dikonsumsi Oleh Anaknya Adalah Sesuatu Yang Tidak Halat Karena Dia Yakin Itu Akan Berpengaruh Tidak Saja Bagi Kesehatan Tapi Juga Pada Pikiran Pada Mental Pada Aspek Spiritual Ada Kisah Yang Dituturkan Saat Istrinya Sedang Sibuk Kemudian Imam Mal Juwaini Yang Masih Bagi Di Mereks Tentanya Itu Memiliki Seorang Bunda Perempuan Dan Masuk Rumah Kemudian Mengambil Imam Juwaini Yang Masih Bagi Itu Dan Menyusui Ayah Imam Juwaini Masuk Dan Yang Tarih Apa Yang Terjadi Dia Kemudian Mengambil Imam Juwaini Yang Kecil Itu Dan Menyatakan Kenapa Kamu Menyusui Putaku Padahal Kamu Itu Bukan Budaku Kamu Budak Tetanggaku Dan Itu Artinya Air Susu Yang Kamu Berikan Itu Belum Halal Untuk Anakku Bukan Pemilikmu Itu Belum Memberikan Izit Untuk Memberikan Dan Aku Juga Belum Tahu Kamu Makannya Apa Saja Apakah Makanan Yang Kamu Makan Pasti Halal Dan Apakah Ayah Menarik Kemudian Kepalanya Ditaruh Di Bawah Dimuntahkan Ditaruh Agar Memuntahkan Air Susu Yang Dikonsumsi Yang Menarik Nanti Di Kemudian Hari Dalam Diskusi Mungkin Akan Kesusahan Atau Kesusahan Bicara Apa Kalimat Imam Jua Ini Adalah Sisa Barangkali Merubahkan Sisa Dari Air Susu Yang Dulu Masya Allah Kalau kita Fikirkan Jadi Bagaimana Holistiknya Islam Ketika Membicarakan Aspek Kesehatan Mulai Dari Aspek Fisikal Aspek Mental Dan Aspek Spiritual Misalnya Islam Al-Quran Misalnya Bicara Tentang Ketika Bully Konsumsi Binatang Yang Misalnya Dijakai Binatang Yang Penatang Binatang Yang Jatuh Dari Ketinggian Binatang Kita Dan Dengan Hati Kita Untuk Yang Paling Menarik Misalnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahkan Meminta Seseorang Yang Komplain Kepada Nabi Karena Dia punya Sakit Badanya Tau 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 Galau Nabi Menyuruh Mengkonsumsi Apa Mengkonsumsi Al-Binat Mengkonsumsi Campuran Antara Berli Gantung Madu Dengan Susu Jadi Bukur Gantung Susu Dan Madu Yang Disukur Dengan Al-Binat Al-Binat Yang Menyatakan Itu Bagus Untuk Orang Yang Sakit Untuk Hati Yang Sakit Masya Allah Kalau kita berikan Ini untuk menungguin apa Hubungan Sekali lagi Antara Aspek Fisikal Dengan Aspek Yang Pals Spiritual Dan Kalau kita Lihat Cara Makannya Rasulullah S.A.W. Pantas Kalau Sehat Sekali Rasulullah S.A.W. Ini Beberapa Makanan Yang Dimakan Rasulullah S.A.W. Dan Ini Kalau kita Bicara Pesehatan Dari Aspek Fisik Tirulah Rasulullah S.A.W. Bahkan Cara Makannya Kalau kita Sekali Lagi Kalau kita Bicara Kesehatan Sifatnya Holistik Begitu Indahnya Dalam Agamanya Dimulai Dari Misalnya Kalau kita Makan Dimulai Dari Mencuci Tangan Mulai Dari Bismillah Rahman Rahim Nah Ini Sudah Kita Memasukkan Unsur Kesadaran Kita Jadi Makan Saja Itu Juga Peristiwa Yang Harus Melibatkan Aspek Rasional Kita Aspek Mental Kita Aspek Spiritual Kita Kita Ngawali Dengan Masya Allah Makan Dengan Tangan Melih Makan Yang Ada Di Depan Kita Sampai Kemudian Lihat Bahkan Aspek Sosial Nabi Tidak Pernah Makan Sendiri Selalu Makan Dengan Jamara Yang Menarik Paling Setidak Kita Makan Dengan Keluarga Yang Terjadi Hari Ini Untuk Makan Bersama Keluarga Saja Sekarang Susah Kita Sekarang Makan Sedih Nabi Ibrahim Tidak Pernah Makan Bulu Orang Bulu Orang Orang Soleh Zaman Dahulu Dia Tidak Mau Makan 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 Sendiri Masya Allah Ini Melibatkan Semuanya Yang Di dalam Agama Ini Dan Setelah Berakhir Makan Dikungkasih Dengan Alhamdulillah Rokiladami Coba Kita Renungkan Bagaimana Etika Islam Membuat Jiwa Kita Otak Kita Ini Emosi Kita Ini Termasuk Fisi Kita Benar Benar Saya Oleh Dari Jenis Makanan Etika Kita Mengambil Makanan Masya Allah Tidak Minum Kata Kata Dari Bismillah Melihat Minumannya Bahkan Yang Menarik Nabi Itu Tidak Pernah Minum Langsung Nabi Minum Seruputan Kalau Bahasa Kita Seruputan Yang Menarik Salah Satu Cara Bikin Kalau Saya Salah Diporeksi Salah Satu Cara Bikin Untuk Bikin Air Yang Banyak Mengandungkan Oksigen Yang Sekarang Dijual Namanya Air Hexagon Adalah Kalau Kita Minum Ruput Kalau Kita Minum Itu Dengan Sendirinya Menghasilkan Oksigen Dan Itu Menyehatkan Masya Allah Dan Itu Tradisi Minumnya Rasulullah Poin Yang Kedua Misalnya Dari Aspek Makanan Yang Kedua Apa Yang Penting Juga Dari Aspek Kesehatan Yang Dianjurkan Al-Karogari Jalan Bahkan Menarik Allah Mengaitkan Jalan Itu Dengan Ambanya Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ibadur Rahman Alladzina Yamsuna Ala Al-Arab Amba Allah Yang Disayang Oleh Allah Jalan Mereka Berjalan Kenapa Ini Hal Menarik Karena Kita Di Dunia Modern Terutama Orang Indonesia Kita Hari Ini Berjalan Itu Istimewa Hari Kita Sangat Jarang Berjalan Misalnya Kalau Kita Bandingkan Misalnya Orang New Zealand Orang Australia Orang Kanada Katakanlah Kita Termasuk Orang Yang Sedikit Sekali Berjalan Kita Tidak Terbiasa Untuk Berjalan Nanti Berjalan Dan Sima Di Uni Sula Banyak Komper Sebenarnya Kita Terbebas Dari Diabet Kalau Asal Minimal Sehari Kita Berjalan 10.000 Langkah Dan Lihat Jalannya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rasul Itu Kalau Berjalan Menguntahkan Kakinya Dalam Jamail Sebagai Mana Beliau Menuruni Bukit Jalannya Jepang Pertanyaannya Sekarang Siapa Yang Ikutin Jalan Nabi Hari Ini Orang Jepang Orang Barat Yang Ikutin Jalannya Nabi Orang Jawa Jalannya Koyok Macam Lue Kelentam Kelentam Justru Yang Sebenarnya Kurang Menyehatkan Sebenarnya Kalau kita Fikirkan Aspek Komunikasi Ini Juga Menyehatkan Kita Al-Quran Mengencarkan Kita Hanya Untuk Urusan Komunikasi Saja Sekian Al-Quran Bicarakan Speak Masya Allah Kalau kita Fikirkan Ini Semuanya Kalau kita Fikirkan Ini Sesuahkan Menyehatkan Ini Akan Menyehatkan Sekarang Neuro Science Menjelaskan Bapada Kita Bukan Saja Otak Mempengaruhi Perilaku Tapi Perilaku Kita Juga Mempengaruhi Otak Kita Masya Allah Kalau kita Fikirkan Masya Ucapan Ucapan Ini Jadi Betapa Kompleksnya Al-Quran Menjelaskan Kepada Kita Kalau kita Lihat Ini Gambaran Secara Singkat Kehidupan Rasulullah Dalam Satu Hari Kalau kita Perhatikan Jadi Semuanya Dilibatkan Aspek Spiritual Yang Berwarna Ini Aspek Fisikal Yang Berwarna Dan Aspek Sosial Dan Jadi Untuk Kedirian Nabi Muhammad Sebagai Contoh Makhluk Yang Seimbang Di Dalam Exercise Spiritual Being Physical Being Sosial Being Itu Sempurna Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau kita Lihat Dari Fajar Sampai Nanti Ke Fajar Saya Tidak Menjelaskan Tapi Nanti Bisa Dilihat Di Slide Untuk Bisa Melihat Bagaimana Untuknya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Tadi Dari Aspek Sisi Lalu Al-Quran Hanya Saya Menambil Dua Tiga Poin Saja Tadi Komunikasi Berjalan Belum Tidur Banyak Sekali Yang Ini Aspek Yang Lain Aspek Rukhania Sekarang My Next So Oke Yang Menarik Dulu Orang Kalau Misalnya Ada Orang Yang Stress Sebagaimana Kena Pandemi Banyak Sekarang Orang Yang Stress Sumpak Dan Sekarang Itu Hanya Masih Di Pandangan Ini Tidak Benar Kenapa Karena Hatta Rasulullah Stress Hatta Rasulullah Juga Dipress Hatta Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Menarik Jadi Kita Sebenarnya Yang Salah Di Dalam Memahaminya Itu Karena Hatta Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Para Ambiya Jasa Nabi Al-Quran Dikambarkan Di Dalam Al-Quran Beliau Sedih Sampai Matanya Memutih Sampai Buta Kenapa Karena Sedih Memikirkan Yusuf Aleyhi Sampai Dan Kalau Kita Baca Tafsir Bahkan Setiap Hari Masih Mengucapkan Yusuf Yusuf Masya Allah Ini Yang Menarik Jadi Sebenarnya Tidak ada Kain Ada Orang Yang Misalnya Sakit Mentalnya Itu Karena Suas Sajaran Tapi Tidak ada Faktor Yang Lain Karena Faktor Faktor Misalnya Dan Seterusnya Dan Itu Di Adres Oleh Alhamdulillah Sebenarnya Islam Itu Jauh Lebih Maju Bahkan Kalau Kita Fikirkan Dunia Psikiatri Misalnya Itu Kalau Perhutan Banyak Kalau Kita Lihat Dari Belki Misalnya Ini Seribu Tahun Sebelumnya Beliau Sudah Punya Konsep Dicara Tentang CBT Cognitive Dezir Treatment Dicara Tentang CUD Compulsive Obsessive Disorder Ini Insyaallah Kalau Kita Fikirkan Dan Itu Dalam Dunia Islam Dalam Dunia Islam Misalnya Tokoh yang Pertama Misalnya Dalam Dunia Mental 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 Atau Kesehatan Berlebihan Mental Misalnya Ada Nama Al-Qindi Yang Menarik Karena Bicara Tentang Orang Itu Depresi Caranya Adalah Kata Dia Adjusting Our Goal Disuruh Melakukan Misalnya Dijuahin Saja Enggak Disuruh Namain Ada Yang Dia Sebut Dengan Cognitive Strategies Atau Strategies Kognisi Yaitu Mengejas Seperti Kita Membalans Laki Tujuan Kita Dan Ini Diambil Dari Apa Dari Ayat Al-Qurung Karim Nanti Misalnya Kita Lihat Ada Imam Tobari Ada Al-Balchi Yang Jauh Keren Lagi Bagaimana Liyaw Melakukan Ritmen Terhadap Orang-orang Yang Mengalami Mental Illness Dan Terus Ya Ada Yang Jelas Bicara Tengah Dulu Dan Juga Tengah Aspek Fisik Tapi Juga Dengan Kognitive Strategi Juga Dan Terlalu Panjang Kita Masih Ada Beberapa Poin Selanjutnya Lihat Al-Qurung Menarik Ini Menurut Saya Orang Barat Harus Belajar Dalam Dunia Islam Tentu Saja Karena Kalau Kita Misalnya Mengajak Ulama Tasawuf Kita Itu Masya Allah Bagaimana Mereka Sudah Membicarakan Aspek Di Dalam Al-Qurung Ayat Yang Menarik Misalnya Disuruh Al-Had Ayat 16 Apakah Mereka Itu Tidak Berjalan Di Muka Buni Maka Mereka Itu Kalau Mereka Berjalan Di Muka Buni Mereka Akan Menggunakan Hatinya Untuk Bersikir Gunain Telinganya Untuk Mendengar Karena Sesungguhnya Yang Buta Bukan Matanya Yang Buta Adalah Hati Yang Ada Di Dalam Adanya Benar Orang Orang Dahulu Menyatakan Bahwa Kenapa Al-Quran Menggunakan Kata Kuluh Makanya Banyak Tafsir Kuluh Kuluh Ini Dalam Jurnalnya Andrew Armor Yang Menyatakan Bahwa Ternyata Di Dalam Hati Kita Itu Dalam Jantung Kita Itu Ternyata Ada Yang Dia Sebut Man Heart Brain Atau Otak Hati Karena Di Sana Ada Empat Tuluh Ribu Saraf Yang Juga Berfungsi Seperti Hati Seperti Otak Yang Berpikir Masya Allah Jadi Quran Ketika Bicara Tentang Kuluh Buya Kilo Sebenarnya Sudah Tepat Dan Tidak Bisa Diganti Menjadi Otak Dan Ternyata Kalau Kita Berhatikan Al-Quran Itu Menarik Hati Di Dalam Al-Quran Itu Ada Banyak Ada Menggunakan Istilah Olbun Ada Sodron Olbun Suhadun Lugbun Kalau Kita Pakai Imam Jermidi Misalnya Hati Kita Itu Diibarkan Seperti Bawang Merah Yang Punya Layar 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 Terluar Namanya Sodr Kemudian Menjadi Qalq Kemudian Menjadi Fuad Kemudian Menjadi Lugb Dan Itu Punya Fungsinya Selin Sedih Apalagi Kalau Kita Kaitkan Misalnya Dengan Apa Yang Dihembang Yang Misalnya Yang Sudah Bicara Siri Asrar Bicara Latifah Latifah Dan Seterusnya Potensi Potensi Yang Sudah Dibali Yang Memang Diakini Memiliki Kemampuan Yang Jauh Lebih Serius Bahkan Dibanding Brain Kita Jadi Menarik Orang Sekarang Sudah Bicara Tentang Koherensi Antara Heartbrain Dengan Brain Yang Ada Di Otak Kita Masya Allah Kalau Kita Fikirkan Dan Lagi-lagi Itu Dibat Soleh Al-Quran Dan Dua-duanya Itu Akan Punya Dampak Terhadap Kesehatan Kita Contohnya Misalnya Ini Menarik Al-Quran Menggunakan Kalimat Nausiyatin Kadibatin Khotiyah Untuk Abu Jahal Nausiyah Adalah Ubun-ubun Jadi Di sini Tempat Tumbuhnya Rambut Namanya Nausiyah Ubun-ubun Abu Jahal Adalah Orang Yang Sangat Pandai Karena Itu Di Orang Kuras Menjuji Dia Sebagai Abu Hakk Father Of Wisdom Yang Menarik Dengan Seluruh Kepandian Itu Dia Tahu Kalau Nabi Muhammad Ajaran Islam Itu Benar Tapi Dia Mendustak Dia Terus Mendustai Apa Saja Informasi Yang Sebenarnya Dia Tahu Benar Dia Dustakan Dan Karena Itu Berlaku Dengan Perbuahan Masyiat Yang Terus Dia Lakukan Kur'an Kemudian Menggambarkan Karakter Abu Jahal Dengan Karakter Yang Menarik Pelaku Maksiat Yang Terus Menerus Melakukan Maksiat Dan Menarik Di Ayat Yang Menarik Orang Orang Mujrim Pelaku Kriminal Yang Buat Maksiat Di Dunia Di Akhirat Dia Tidak Tidak Usah Ditunjuk Rapot Kita Semuanya Sudah Akan Tahu Akan Dikenali Pelaku Maksiat Itu Karena Sudah Ada Tandanya Ada Mak Ada Simah Ada Tandanya Dimananya Di Sini Ada Tandanya Dan Ini Dia Dia Dihampil Dibawa Ke neraka Dimasukkan Dinawasi Dari 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 Kalau orang Arab Mau bikin Kampi Kulik Itu Yang Dipegang Adalah Ujung Kepala Dengan Akinya Dan Kemudian Dikas Bawanya Dikasih Barang Api Gambaran Orang Yang Mau Dibawa Ke neraka Itu Untuk Gambaran Mengjinakan Digambarkan Oleh Al-Quran Sayyud Khabu Dinawasi Wala Wala Yang Menarik Karena Al-Quran Menggunakan Naksia Ternyata Yang Menarik Kalau Kita Lihat Otak Kita Ternyata Di Bagian Otak Kita Ini Terutama Yang Di Bagian Frontal Di Bagian Depan Ini Menarik Ada Bagian Yang Menentukan Sekali Untuk Urusan Kita Ini Berdusta Atau Penelitian Yang Menarik Di Amerika Ya Ini Misalnya Di 2014 Ada Studi Di Virginia Tech Itu Menarik Hasil Kesimpulannya Adalah Kejujuran Sama Kedusta Itu Ternaknya Memang Di Daerah Apa Nanti Yang Disebut Dursu Lateral Prefrontal Protex Letaknya Disini Ini Yang Menarik Jadi Ternyata Semakin Orang Berdusta Itu Nanti Disininya Rusak Disininya Rusak Yang Menarik Ini Gambaran Contoh Misalnya Dari Apa Namanya Prefrontal Yang Rusak Kalau Kita Lihat Ini Rusak Karena Dursu Lateral Prefrontal Protex Dia Rusak Karena Banyak Berdustanya Karena Banyak Dustanya Ini Saya Ambil Dari Web Ini Jadi Ini Untuk Menunjukkan Apa Burin Damage Ini Rusak Kenapa Karena Banyak Maksiat Banyak Menonton Purnografi Banyak Melakukan Maksiat Jadi Ketika Al-Quran Menggunakan Kalimat Yang Yang Maksiat Maksiat Jadi Rusak Berbuat Maksiat Itu Pasti Juga Akan Membuat Kita Tidak Sehat Kenapa Karena Lagi-lagi Belistiknya Al-Quran Di Dalam Melihat Kesehatan Itu Karena Ternyata Kebusahan Dan Perbuatan Maksiat Itu Akan Membuat Maksiat Kita Akan Prefrontal Protex Kita Itu Terusak Terusak Subhanallah Dan Itu Menari Al-Quran Yang Maksiatkan Yukruful Mujrimuna Bisimahum Fayıqfadu Binnawasi Walakda Itu Kita Lihat Bagaimana Kaitannya Antara Kesehatan Yang Ada Dalam Aspek Fisih Dengan Kesehatan Yang Bersifat Mental Spiritual Apalagi Misalnya Sekarang Juga Dipercaya Bahwa Mendengarkan Al-Quran Itu Juga Akan Menghasilkan Ketika Buat Kita Misalnya Mengingatkan Al-Quran Selama Tiga Jau Setiap Hari Itu Akan Meningkatkan Sistem Imun Kita Memproteksi Hati Dan Kota Kita Dan Meri Program Lagi Memprogram Ulang Sel Kita Kenapa Karena Gelombang Suara Itu Dari Tilawah Al-Quran Mengharim Itu Akan Mengaktifkan Sel Tubuh Kita Dan Kemudian Akan Menyembuhkan Penyakit Yang Terutama Berkaitan Dengan Serangan Jantung Dan Terkait Ini Sebenarnya Sudah ada Jurnalnya Saya Ambil Untuk Menuju Kenapa Benarlah Ayat Al-Quran Yang Menyatakan Rahmat Allah Itu Wujudnya Kalau Kita Bahasakan Dalam Aspek Kesehatan Ini Sistem Memproteksi Hati Sama Otak Kita Meri Program Sel Kita Itu Namanya Rahmat Allah Ini Salah Satunya Apalagi Kalau Kita Melihat Bagaimana Al-Quran Mengajarkan Kita Untuk Ini Tuga Bagian Yang Membuat Kita Sehat Secara Jasmania Secara Rohania Jadi Secara Mental Spiritual Masih Sangat Banyak Tapi Banyak Memlihatkan Karena Itu Lihat Allah Mengajarkan Kepada Kita Satu Cara Pandang Yang Holistik Di Dalam Melihat Aspek Kesehatan Mulai Dari Orientasi Kita Yang Menarik Misalnya Kehidupan Kalau Orang Itu Hidupnya Dunia Susah Dia Mengatasi Stres Mengatasi Depresi Dan Seterusnya Al-Quran Menggunakan Kalimat Yang Menarik Kata Allah Sumpah Anda Sesungguhnya Negeri Akhirat Itu Adalah Hayawan Hayawan Dari Kata Hayat Artinya Life Hidupan Al-Hayat Yang Menarik Untuk Dunia Al-Quran Menggunakan Hayat Dunia Untuk Akhirat Al-Quran Menggunakan Kata Hayawan Yang Menarik Begini Hayawan Itu Karena Akhirannya Ditambah Dengan Alif Dan Non Itu Menjadi Bantuk Intensif Atau Mendajimu Balalah Makanya Menjadi Ekstrim Kehidupan Yang Paling Sempurna Kehidupan Yang Perfect Life Itu Adalah Akhirat Adalah Hayawan Makanya Menarik Kalau Orang Menggantungkan Di dunia Di dunia Cita Cita Cita-citanya Di dunia Kesenangannya Di dunia Pasti Dia akan Ender Dalam Stres Galau Kenapa Karena Dunia Ini Jarul Balah Kita Ini Meskipun Seperfeek Apapun Pasti Nanti Akan Ada Harapan Yang Tidak Bisa Dicapai Ya Kita Sudah Berbuat Baik Tetapi Kita Mendapatkan Respon Yang Baik Karena Itu Apa Al-Quran Mengingatkan Agar kita Sehat Secara Jasmani Ruhania Dan Seterusnya Konsep Kesadaran Tentang Apa Sebenarnya Yang Kita Maui Di Dalam Hidup Al-Quran Mengatakan Hidup Kita Itu Yang Hakiki Hidup Kita Yang Sejati Yang Namanya Hayawan Itu Di Akheran Bukan Di Dunia Karena Dunia Disebut Dengan Hayan Menarik Kenapa Hewan Desebut Dengan Hayawan Karena Hewan Itu Hidup Sejatinya Di Dunia Karena Dia Hidup Di Akheran Itu Yang Menarik Maka Kalau Ada Manusia Yang Melihat Hidupan Sempurnanya Di Dunia Akhirnya Dia Bukan Manusia Tapi Dia Hanyalah Seekor Hewan Masya Allah Masya Allah Sekali lagi Apalagi Yang Misalnya Penting Juga Untuk Kita Angkat Sebagai Pergian Dari Aspek Kesehatan Meskipun Waktunya Cukup Ada Cukur Ya Bersyukur Kepada Allah S.W.T. Itu Sangat Penting Apalagi Sarhus Soder Lapang Dada Kurang Nasi Poin Sampai Ada 6 Poin Agar Kita Bisa Menghasilkan Sarhus Soder Ada Tauheed Ada Dan seterusnya Itu Juga Perlu Fisikal Mental Dan Spiritual Dan Seterusnya Sampai Kemudian Lihat Kita Bicara Terakhir Tentang Depress Bahwa Yang Paling Juga Penting Untuk Kita Bicarakan Adalah Bahwa Hari Ini Salah Satu Penyakit Yang Makin Malah Terutama Dukia Moderen Adalah Penyakit Ruhani Atau Penyakit Mental Penyakit Spiritual Dan Ini Ternyata Dihinggapi Bukan Hanya Untuk Orang Biasa Termasuk Oleh Para Nabi Nabi Ya'qub Sebagai Yang Saya Jelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Muhammad Itu Karena Berda'wah Dan Tidak Disambut Di Respon Da'wah Dengan Baik Padahal Dia Tahu Akhirnya Kalau Tidak Menerima Da'wah Akan Endap Hidrat Kanya Allah S.T. Kesedihan Nabi Berfikir Tentang Akibat Dari Da'wah Yang Ditolak Itu Saat Itu Nabi Itu Saking Stress Saking Depres Itu Digambarkan Al-Qur'an Itu Bisa Sampai Membunuh Dirinya Karena Saking Stress Saking Depres Gambaran Itu Digambarkan Al-Qur'an Masya'Allah Gambarannya Al-Qur'an Al-Qur'an Indah Sekali Kalimat Yang Dipakai Itu Al-Qur'an Al-Qur'an Jadi Gini Kalau Misalnya Al-Qur'an Itu Sebenarnya Labet Kata Orang Jawa Jadi Kalau Kita Misalnya Ada Rumah Yang Sudah Ditinggalkan Pemiliknya Kita Kemudian Melihat Misalnya Kempat Kemudian Kita Melihat Masya'Allah Lemarinya Hancur Ini Menarik Nabi Masih Berda'wah Orang-orang Yang Didakwai Masih Hidup Tapi Al-Qur'an Secara Grafis Menggambarkan Nah Nabi Dalam Berda'wah Sudah Bisa Membayangkan Seakan-akan Kalau Namun Nanti Mati Dan Kamu Tidak Menerima Dawahku Maka Aku Akan Melihat Asr Kamu Itu Bagaimana Kamu Akan Disiksa Dan Sepih Mikirin Itu Karena Itu Ditambarkan Dengan Fala Al-Qur'an Saga Tapi Lihat Yang Dilakukan Oleh Al-Qur'an Ketika Menggambarkan Bawa Nabi Itu Juga Stress Bawa Nabi Juga Mengalami Depresi Dan Seterusnya Tetapi Sekaligus Juga Bahwa Itu Dianggap Sebagai Jalan Spiritual Jurni Untuk Meningkatkan Jurni Kita Bukan Stress Dalam Pengertian Menjadi Gila Tapi Justru Orang Soleh Ini Juga Akan Mengalami Dinamika Mental Spiritual Sangat Serius Sangat Serius Yang Susah Adalah Orang Yang Stress Itu Poin Nya Adalah Ketika Dia Tidak Bisa Sakset Ini Yang Nanti Di Adres Al-Qur'an Bulgari Di Adres Oleh Islam Karena Itu Bicara Bagaimana Kalau Paling Pertama Kali Mendapatkan Masalah Apalah Orang Tuan Mati Kena Covid Dan Seterus Orang Stress Hari Ini Yang Paling Penting Adalah Accept Karena Kalau Suka Accept Nanti Dia Akan Naik Jadi Makin Baik Seterus Lalu Kita Melihat Al-Qur'an Al-Qur'an Itu Menarik Atau Kita Melihat Dilaku Nanti Masya Allah Diakan Semuanya Mengasih Akhirat Sebagai Tujuan Akhir Yang Itu Akan Membuat Kita Apa Yang Disebut Oleh Orang Psikolog Sebagai Cognitive Reframing Kita Reframing Kognisi Kita Sehingga Kemudian Kita Mudah Melakukan Accept Mengatasi Problem Sehingga Kita Sehat Lagi Yang Pertama Misalnya Rasulullah S.A.W. Menyatakan Mayuri Dillah Yukhairan Yusid Minggu Kalau Allah Menghendaki Kebaikan Kepada Seseorang Hamba Maka Dia Dikasih Musibah Lihat Justru Musibah Itu Akan Kemudian Menjadi Peluang Dia Untuk Menjadi Relief Relief Stres Relief Dan Seterusnya Karena Islam Menarik Sekali Menarik Sekali Kalau Kita Perhatikan Rasulullah S.A.W. Prakteknya Ketika putranya Ibrahim Yang masih kecil Itu meninggal Dunia Semua Menangis Dan Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Ibrahim Itu Anakku Dan Sesungguhnya Nanti Dia itu Mati Dalam keadaan Menyusu Dan Sungguh Dia akan Memiliki Apa kata Rasulullah S.A.W. Dua Orang Penyusu Yang akan Mengenapi Susuannya Nanti Surkanya Allah S.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Menangis Atas Kematian Ibrahim S.A.W. Mengatakan Apa Hati Bersedih Tapi Dikanda Ulim Berkata Kecuali Yang Diritui Oleh Allah S.A.W. Dan Sungguh Ibrahim Perpisahan Dengan Itu Sungguh Amat Ketis Jadi Tetap Bagaimana Yang kita Lihat Tetap Rasul Menunjukkan Bagaimana Cara Menaksep Terima Itu Dan Kemudian Bagaimana Melakukan Cognitive Reframing Cognitive Reframing Ada Satu Ayat Yang Sangat Menarik Ini Bahkan Ada Yang Mengaitkan Dengan Pisah Imam Shafi'i Yang Berkunjung Ke rumah Imam Ahmad Bin Hambal Yang Semalaman Tidak Melakukan Qiyamul Layl Padahal Imam Ahmad Bin Hambal Menguja Tiap Hari Mengebut Imam Shafi'i Ketika Imam Shafi'i Berkumpung Ke rumah Anaknya Bukan Pengen Tahu Apa Sih Imam Shafi'i Dulu Dari Ayahnya Ini Karena Begitu Istimewanya Selalu Dipuja Puji Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Yang Menarik Malam Itu Imam Shafi'i Keluar Dari Kamarnya Karena Kebiasaan Keluarga Imam Ahmad Bin Hambal Adalah Melakukan Maka Anaknya Menyatakan Ah Kok Begitu Katanya Orang Salih Menarik Yuma Syafi'i Menyatakan Karena Semalam Menerlumi Satu hadis Pendek Rasulullah Sallallahu Dan Berhasil Mengeluarkan 50 Atau 60 Hikmah Dari Apa Hadis Yang Pendek Itu Masya Allah Dan Ini Adalah Kalau Kita Renungkan Ini Salah Satu Tontok Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Apakah Yang Dilakukan Oleh Burung Kecil Itu Hati Pendek Sekali Jadi Kita Tentu Tidak Bicara Terlalu Panjang Ini Kasus Menyangkut Kepada Putranya Umut Sulem Dan Abu Tolha Umut Sulem Punya Anak Anas Bin Malik Dan Punya Anak 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 Julukannya Abu Umar Abu Umar Ini Punya Burung 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 Mati Burung Kecil Seperti Manu Usurnya Mati Dan Lihat Nabi Itu Terbiasa Pergi Regular Kepada Rumah Abu Tolha Yang Benar Ya Nabi Muhammad Nabi Itu Kalau Datang Ke rumah Dia Melihat Seluruhnya Dia Mengadres Semua Isi Rumah Hatta Yang Paling Kecil Kalau Kita Berpikir Nabi Itu Giant Person Masya Allah Dia Very Elite Person Nabi Ngurusin Rumah Tapi Masih Nabi Sampai Sampai Anggota Rumah Yang Kecil Yaitu Abu Bumat Nomor Satu Nomor Dua Nabi Tahu Sedih Yang Disedihkan Ketika Nabi Tahu Melihat Abu Bumat Sedih Nabi Tidak Menanya Bumat Langsung Nabi Sudah Bagian Dari Cara Yang Diajarkan Oleh Agama Kita Terus Lagi Nabi Tidak Menanyakan Misalnya Kepada Abu Umar Apa Yang Terjadi Pada Dirimu Abu Umar Apa Yang Kamu Lakukan Terhadap Burung Itu Enggak Karena Itu Bersifat Menusuk Kepada Dia Nabi Alek Alek Bertanya Itu Tapi Mempertanyakan Burung Sendiri Apa Yang Dila Burung Itu Masya Allah Itu Sekaligus Nasehat Karena Nabi Tidak Menjudge Nabi Tidak Menyalahkan Abu Umar Bahkan Nabi Mengaitkan Kepada Burung Itu Sendiri Ya Ya Abu Umar Mada Ma Fa Alam Nuhar Itu Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Nabi Menggunakan Kalimat Yang Pendek Tapi Tidak Meneramai Dengan Wah In Allah As Sawwilir Terus Kenapa Karena Orang Yang Sedang Depres Itu Dahlisa Ya Itu Poinnya Dan Nabi Tidak Melihat Itu Masalah Yang Kecil Karena Boleh Jadi Menurut Kita Itu Masalah Kecil Tapi Menurut Orang Itu Masalah Besar Nabi Meletakkan Orang Sesuai Dengan Tempat Kalau Mungkin Kita Urusan Burung Aja Bisa Begitu Mungkin Bagi Kita Urusan Burung Masih Tapi Bagi Orang Itu Bisa Menjadi Sumber Depres Masya Allah Sekian Banyak Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Al-Quran Sekian Buahnya Ini Beberapa Contoh Ayat Yang Membuat Kita Nanti Menjadi Kocok Secara Mental Sehat Secara Mental Misalnya Dan Seterusnya Saya Suka Dengan Ini Misalnya Ini Contoh Contoh Hatta Kalau Salah Satu Cara Membuat Kita Larut Di Dalam Kesedihan Yang Sampai Menjadi Stres Adalah Kita Meng-compare Dengan Yang Lain Karena Bukan Diri Kita Sendiri Ya Hatta Nabi Nuh Alayhi Sala Ya Diri Dikyuk Dihinakan Ditertawakan Ya Hatta Hajar Pernah Dalam Kondisi Hopelessness Kita Terlibat Terlibat Dalam Ya Sib Tukaran Antara Saudara Masya Allah Nabi Adam Yang Seterusnya Yang Seterusnya Jadi Kita Kemudian Merasa Ya Allah Bukan Kita Saja Artinya Bahwa Sekali Lagi Ini Masih Banyak Sebenarnya Memang Isu Yang Sangat Besar Tapi Kalau Kita Sederhanakan Adalah Islam Dalam Kaitannya Dengan Kesehatan Manusia Memiliki Sisi Yang Holistik Karena Berangkat Dari Cara Pandang Dia Kepada Manusia Sebagai Entitas Yang Holistik Memiliki Hubuh Memiliki Emosi Memiliki Akal Memiliki Ruah Dan Ketika Al-Quran Bicara Tentang Kesehatan Al-Quran Mengadres Secara Holistik Tukah Ruah Bicara Tentang Aspek Kesehatan Fisik Ruah Bicara Tentang Kesehatan Logis Rasional Ruah Bicara Tentang Kesehatan Mental Dan Ruah Bicara Tentang Kesehatan Spiritual Dan Kalau Kita Melakukan Itu Secara Simultan Insyaallah Kita Akan Berhasil Menjadikan Kesehatan Secara Holistik Diri Kita Menjadi Sehat Dan Kemudian Berkembang Menjadi Pribadi Yang Sehat Keluarga Yang Sehat Dan Lingkungan Yang Juga Sehat Demikian Mungkin Yang Bisa Saya Caringkan Saya Kembalikan Lagi Kepada Ustaz Moderator Pemateri Telah Menunjukkan Kepada Kita Beberapa Sumber Literatur Islam Di Bidang Kesehatan Yang Barangkali Bapak Ibu Sekalian Yang Konsen Di Bidang Ini Dapat Melanjutkan Atau Menindak Lanjutin Dalam Penelitian Ataupun Kajian Kajian Kemudian Kita Juga Telah Menyimak Materi Beliau Bagaimana Penguasaan Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dan Bahasa Jawanya Luar Biasa Mungkin Saya Selalu Ada Program Menarik Bagi Quran Learning Center Yang Barangkali Nanti Bisa Kita Diskusikan Dengan Tim Kita Program Menyimak Tilawah Al-Quran Setiap Hari Minimal Tiga Jam Kemudian Pelajaran Penting Dari Materi Yang Beliau Paparkan Adalah Arti Penting Bagaimana Kita Terus Semestinya Gondelan Mengikuti Arahan Para Ulama Dalam Memahami Al-Quran Dan Menerapkan Hidayah Hidayah Dan Kita Telah Menyimak Juga Bagaimana Al-Quran Membangun Iman Imun Fisik Akal Dan Juga Hubungan Sosial Kita Dalam Menuju Pada Sebuah Konsep Hayatan Tawibah Hidup Yang Baik Mekatan Barangkali Bapak Ibu Sekalian Hadirin Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Tanggapan Maupun Masukan Masukan Saya Persilahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Ini mau Sekedikit Menyampaikan Nanti mohon Tanda banyak Kaitannya dengan Kedap Atau Perlaku Al-Bakroksumuh Yang Luar Biasa Kaitannya Dengan Kesehatan Nih Juga Kaitannya Al-Bakroksumuh Di bidang Bapak Niku Manajemen Atau Pengelolaan Melola Sebuah Atau Melola Umat Manajemen Apakah Ada Kira-kira Kalau Tadi Menjelanya Selainya Mengutip Al-Ghazali Kemudian Etnotamia Etnokolin Kemudian Ada Siapa lagi Tadi Untuk Rejukan-rejukan Tetap Sepertinya Kemudian Apa Kira-kira Tujukan-tujukan Tetap-tetap Di bidang Pengelolaan Umat Manajemen Yang baik Manajemen itu Di bidang Semua aspek Supaya Dengan Manajemen itu Sesuatu Bisa tercapai Terlaksana Dengan baik Termasuk Yang Manajemen Kesehatan Yang pertama Bahwa Tentu saja Al-Quran Dan Rasulullah S.A.W. Memiliki Dan Menjelaskan Sekian Banyak Contoh-contoh Dalam kehidupan Bagaimana Menjadikan Masyarakat Atau Umat ini Menjadi Masyarakat Yang baik Yang tadi Saya sebut Sebagai Noponam ini Hayat Paripurna Karena Kita Hari ini Terus Mau diakui Bahwa Dulu Saya adalah Orang Natural Science Saya Kemudian Hijrah Ke Social Science Gara-gara Ternyata Maksud saya Bahwa Salah satu Tugas Kenabian Itu Adalah Membuat Masyarakat Yang baik Dan Ternyata Ilmu Tentang Bagaimana Membuat Masyarakat Yang baik Itu Atau Memiliki Masyarakat Yang baik Itu Adalah Salah satu Ilmu Yang paling Banyak Ditinggalkan Oleh Umat Yang Selah Kalau Mau Jujur Kita Kan Hanya Punya Tokoh Paling Selah Kalau Kita Bicara Tentang Ilmu Sosial Itu Hanyalah Ibnu Khaldun Tapi Setelah Itu Tidak Ada Satupun Tokoh Yang Melahirkan Ilmu Sosial Di Dunia Ini Yang Paling Sedikit Misalnya Para Sahmed Misalnya Tokoh Tokoh Tapi Tidak Terlalu Banyak Hampir Semua Teori Yang Oleh Mikrososiologi Makrososiologi Semuanya Adalah Orang-orang Barat Kenapa? Karena Orang-orang Barat Berpikir Tentang Bagaimana Mereka Menciptakan Masyarakat Yang Baik Dan Eksperimentasi Mereka Ratusan Tahun Lamanya Sehingga Bisa Menjadi Seperti European Society Sekarang Atau Amerika Sekarang Yang Menarik Untuk Kita Renungkan Bahwa Kita Sudah Sudah Buna Contoh Yang Sangat Keren Sekali Terutama Kalau kita Memerujuk Kepaling Yang Awal Adalah Masyarakat Dimana Ketika Rasulullah Membuat Negara Kota Yang Namanya Majinah Tapi Setidaknya Dari Sangat Intelektual Kita Kita Setidaknya Melihat Ini Misalnya Imam Mawardi Juga Bicara Tentang Bagaimana Menciptakan Masyarakat Yang Baik Imam Wuzali Imam Juwaini Terus Misalnya Ini Terus Ibnu Khaldun Terus Misalnya Imam Shadidi Dan Terakhir Misalnya Malik Nabi Ini Jadi Ini Imam Mawardi Misalnya Ini Kalau kita Pikirkan Ini Adalah Cara Menciptakan Masyarakat Yang Baik Nanti Misalnya Imam Wuzali Bicara Tentang Ibadat Adat Muhlikat Ini Kalau dirumuskan Semuanya Nanti Jadinya Masyarakat Yang Baik Ini Misalnya Di Imam Shadidi Ini Misalnya Di Malik Ben Nabi Ini Contoh Ilmuwan Hari ini Di Dunia Islam Yang Berusaha Menteorisasikan Atau Menjadikan Satu Projek Dari Al-Quran Dan Sampai Kira-kira Kalau Diartikulasikan Untuk Bentuk Peradaban Yang Hujud Kira-kira Kira-kira Pasir Nabi Kalau Mau ada Ini Ada Tokoh-tokoh Dari Ema Ini Ada Padikan Ada Ustaz Jafar Ada Ustaz Aku Sirfan Ada Ini Allah Kalau Ada Kenapa Dalam Al-Quran Kata Yang Digunakan Untuk Atau Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Itu Yaitu Obat Itu Memakai Kata Sifat Bukan Dawah Di Surat Yunus Juga Sifat Di Surat Al-Isab Sifat Apakah Yang Dimaksud Asifat Disitu Menunjuk Pada Tiga Dimensi Kesehatan Fisikal Atau Sosial Dan Aspek Lainnya Atau Karena Memang Dalam Sunnah Pun Demikian Bekinda Rasulullah Sallallahu Anai Wasallam Pun Menggunakan Kata Dawah Juga Nah Dalam Hal Ini Rasulullah Juga Telah Mencontohkan Beberapa Cara Pengobatan Apakah Cara Pengobatan Yang Dilakukan Atau Diajarkan Rasulullah Itu Bersifat Akem Atau Hanya Bersifat Sementara Pada Masanya Itu Kemudian Berkembang Tentunya Sesuai Dengan Perkembangan Penyakitnya Itu Sendiri Terima Terima kasih Sari Yang pertama Saya Tidak 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 Pernah Terfikir Alhamdulillah Terus Dikaji Kenapa Menggunakan Kata Sifat Saya Terus Terang Belum Mengkaji Secara Ruho Kenapa Menggunakannya Ini Tentu Saja Tantangan Yang Menarik Insya Allah Nanti Kita Akan Dari Hikmah Dibalik Tentang Yang Kedua Apakah Dibun Nabrawi Itu Bersifat Pakem Tidak Bisa Berubah Atau Berubah Menurut Saya Tentu Saja Berubah Kalau Kita Melihat Pakai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sendiri Sebenarnya Nabi Terbuka Misalnya Ada Riwayat Yang Berkenaan Dengan Kalau Saya Liru Haris Bin Kaladah 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 Yang Nabi Meminta Sahabat Untuk Kepada Dia Lebih Alih Dalam Hati Ketika Ditanyai Kenapa Beliau Banyak Sekali Tahu Tentang Perubahan Kata Isa Jawabannya Adalah Karena Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sering Bertanya Kepada Orang Orang Yang Datang Dari Syam Misalnya Misalnya Bahan Bahan Perubahan Tentu Saja Antara Madinah Dengan Syam Berbeda Misalnya Dan Seterusnya Ini Kita Melihat Adanya Apa Namanya Keterbukaan Dalam Kaitannya Dengan Ilmu-ilmu Yang Bersifat Kedunia Vian Sebagaimana Yang Diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Perkembangan Kemudian Kalau Kita Lihat Misalnya Apa Yang Dilakukan Oleh Emusina Misalnya Dengan Sampai Membikin Sekian Banyak Berbalnya Dan Sekala Macemnya Itu Kan Kalau Kita Lihat Tentu Saja Sudah Merupakan Banyak Sekali Bagian Bagian HBH Yang Memang Sudah Dilakukan Oleh Beliau Jadi Saya Pikir Ini Bagian Dari Bukan Sesuatu Yang Memang Sudah Pakom Karena Sekali Lagi Ini Urusan Yang Menyangkut Apa Namanya Perkembangan Penyakit Perkembangan Konsep Manusia Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Tidak Pernah Berubah Dari Diri Kita Itu Sebenarnya Masalah Emosi Kita Masalah Ruhani Kita Karena Itu Adresnya Pakom Di Dalam Bagaimana Mengatasi Kesombongan Bagaimana Mengatasi Dan Berbicara Tentu Misalnya Tentu Saja Ini Mengikuti Perkembangan Karena Model Penyakit Juga Berkembang Dan Seterusnya Tentu Saja Ini Menuntut Pembaharuan Dan Nabi Tentu Saja Telah Memberikan Cara Caranya Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Terugah Terhadap Berbagai Macam Input Masukan Ilmu Pengetahuan Yang Lain Sebagaimana Dulu Besarnya Islam Juga Karena Kita Menerima Berbagai Macam Masukan Itu Bismillah Insyaallah Demikian Kami Persilahkan Kepada Bapak Dekan FI Bapak Mokhtar Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Wasiuburillah Yang Kita Hormati Bapak Muhammad Yahya Jawa Jawa Masyaallah Ini ilmunya Luar biasa Sangat penting Kami berharap Dari Uni Sula Nanti Bisa Kajian Tidak hanya Sekali Misalnya Lewat Pak Sukung Hariyati Ketua GLC Untuk Bisa Kajian-kajian Berikutnya Bila Berdu Rutin Dan Topik Ini Sangat Penting Untuk Dipahami Juga Keluarga Besar Rumah Sakit Jadi Mungkin Nanti Bisa Disampaikan Ke Bihak Rumah Sakit Jadi Ilmu Ini Menjadi Sangat Penting Juga Untuk Rumah Sakit Itu Yang Pertama Pak Yahya Kemudian Yang Kedua Adalah Pertanyaan Singkat Aja Dalam Quran Maupun Sunnah Itu Adakah Disebutkan Sumber Utama Penyakit Apakah Itu Kecintaan Atau Terlalu Cinta Dunia Atau Mungkin Yang Lain Dibajar Terima kasih Banyak Pak Yahya Ada Pernyataan Yang Menyatakan Kubut Dunia Rasul Likhod Ya Cinta Kepada Dunia Sebenarnya Semua Yang Eksesif Yang Berlebihan Selalu Saja Menghasilkan Keburukan Termasuk Dunia Yang Menarik Sebenarnya Kan Dunia Itu Yang Menarik Begini Kata Dunia Ini Kalau Dibernungkan Dia Kan Sebenarnya Adalah Bentuk Komparatif Atau Bentuk Atau Bahasa Pesantren Seperti Kalau Kita Bicara Komparatif Itu Mestinya Setiap Kata Itu Disebut Kita Tidak Pernah Merupakan Kata Yang Dikon Karena Itu Tidak Menjadi Lengkap Tanpa Kita Melihat Komparasinya Contoh Misalnya Kalau Kita Menyatakan Wati Lebih Cantik Tidak Sempurna Kalimat Itu Karena Itu Harus Diingat Wati Lebih Cantik Dari Siapa Jadi Kita Baru Menjadi Yang Menarik Allah Itu Menggunakan Dunia Itu Sebagai Isim Tafsbil Harap Sebenarnya Setiap Disebut Kata Dunia Itu Secara Langsung Automatik Di Omah Kita Kita Selalu Mengingat Lawannya Yaitu Akhirat Sehingga Kalau Kita Selalu Berpikir Semacam Itu Maka Tidak Mungkin Kemudian Kita Salah Di Dalam Meletakkan Kecintaan Kita Kenapa Begini Bagaimana Orang Akan Mencintai Sesuatu Yang Remeh Temeh Kalau Dia Mengetahui Bahwa Akhirat Itu Hayawan Dunia Itu Hayan Misalnya Dunia Itu Tidak Lebih Dari Seekor Sayap Nyamuk Saja Sementara Akhirat Semuanya Jadi Kalau Kita Tahu Realitas Dunia Tidak Mungkin Orang Akan Meletakkan Kecintaannya Kepada Dunia Karena Dunia Ini Sangat Remeh Temeh Sangat Remeh Temeh Kalau Kita Compare Dengan Yang Tentu Saja Yang Lebih Baik Katakan Kalau Orang Tahu Cantiknya Angelina Jolie Tentu Dia Tidak Akan Mencintai Merfuah Poin Saya Adalah Kenapa Ada Orang Yang Mencintai Dunia Karena Hakekatnya Dia Tidak Tahu Hakekat Akhirat Karena Dia Tidak Dihantarkan Untuk Memahami Akhirat Dan Seterusnya Dan Itu Poin Yang Pertama Secara Ilmiah Sebenarnya Kecintahan Terhadap Sesuatu Yang Bersifat Fisikal Itu Sebenarnya Kecintaan Yang Paling Rendah Ambillah Katakanlah Hirearchy Of Nik Nama Slow Katakanlah Abraham Slow Misalnya Punya Aroki Atau Tingkatan Kebutuhan Manusia Kebutuhan Paling Rendah Adalah Aspek Fisikal Dunia Itu Fisikal Tidak Mungkin Orang Yang Katakan Selesai Dengan Urusan Dunia Dia Tidak Akan Mencari Dunia Lagi Dia Akan Mencari Sesuatu Yang Lebih Abstrak Lagi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Karena Itu Tentu Saja Kalau Kita Meletakkan Kecintaan Kepada Dunia Makan Nanti Tentu Saja Akan Melahirkan Keburukan Bik Berikut Kenapa Kenapa Dunia Tidak Selalu Memberikan Apa Yang Kita Harapkan Karena Di Dunia Kita Tidak Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Semestinya Kita Dapatkan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Ini Rempetannya Adalah Akan Melahirkan Tempat Tempat Keburukan Aspek Aspek Ini Yang Membuat Kemudian Kenapa Ada Orang Frustasi Kenapa Ada Orang Dan Seterusnya Tidak Terlalu Salah Meskipun Ini Banyak Yang Kita Menanggap Ini Sebagai Hadis Tapi Sekali Lagi Kalimat Ini Cocok Sebenarnya Memang Kita Tidak Semestinya Meletakkan Kecintaan Kepada Dunia Bukan Karena Semata Mata Kita Dilarang Tapi Karena Kita Tidak Layak Untuk Kita Cintai Dan Seterusnya Jadi Persis Sebagaimana Orang Orang Dahulu Yang Menyatakan Kita Hanya Meletakkan Dunia Di Tangan Kita Allah Jangan 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 Jadikan Dunia Ini Jadikan Dunia Cuman Sekarang Jangan Jadikan Dunia Di Hatiku Kenapa Karena Memang Tidak Layak Dicintai Hanya Al-Quran Menggunakan Istilah Menarik Menggunakan Istilah Mata Mata Itu Ada Ulama Lughah Saya lupa Namanya Dia Pergi Ke Arabic Arabic Salah Satu Kobilah Arab Untuk Memahami Kata Mata Biasanya Dalam Bahasa Inggris Diterjemahkan Dengan Enjoyment Sesuatu Yang Kita Bisa Enjoy Menyenangkan Mata Tapi Sebenarnya Kalau Secara Lughah Awalnya Saya Percaya Dengan Pernyataan Sehut Wali Cokhawi Kata Beliau Itu Adalah Indahnya Bahasa Arab Itu Kata Katanya Awalnya Selalu Memiliki Makna Grasis Makna Fisikal Sebelum Nanti Dia Tarik Kepada Makna Yang Mastra Sehingga Kesadaran Orang Menjadi Sangat Kuat Dan Itu Kehebatannya Bahasa Arab Menurut Saya Misalnya Ketika Quran Bicara Konser Fase Itu Adalah Ketika Kurma Keluar Dari Kulitnya Atau Ketika Tikus Itu Keluar Dari Lubangnya Disebut Dengan Fase Dengan Fisal Karena Itu Kemudian Sesuatu Yang Fisikal Begitu Kemudian Kita Tarik Ke Maka Yang Persibat Abstrak Menjadi Jauh Lebih Mudah Kemudian Kata Maka Gaji Ulama Ini Kemudian Melihat Dua Orang Gajis Yang Sedang Membersihkan Piring Kalau Sekarang Dia Berebut Dengan Spon Kalau Kita Spon Untung Membersihkannya Dan Bahasa Arab Klasik Menggunakan Mata Jadi Alat Yang Dipakai Untuk Membersihkan Piring Namanya Mata Maka Kesimpulannya Kemudian Salah Satu Manaluk Mata Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Kita Gunakan Untuk Kepentingan Kita Tapi Bukan Untuk Dimanggakan Pertanyaannya Misalnya Siapa Yang Sekarang Dibangga Dengan Abu Bosok Siapa Yang Bangga Dengan Apalah Untuk Yang Menujih Piring Kita Meskipun Dia Perlu Karena Dia Untuk Menujihkan Piring Kita Membesihkan Piring Kita Itulah Dunia Ketika Dinyatakan Dunia Mata Tetapi Masalah Ketika kita Menafsirkan Menafsirkan Sesuatu Yang Menafsirkan Hanyalah Sekedar Wasilah Kita Masroah Kita Untuk Akhirat Pastinya Itu Yang Menjadi Kesadaran Umat Islam Terakhir Misalnya Ketika Umar Yang Menuju Palestina Karena Patriarch Yang Membawa Kunci Baitul Maktis Itu Tidak Mau Menyerahkan Baitul Maktis Yang Sudah Ditundukkan Oleh Umat Islam Saat Itu Karena Dia Meminta Agar Umar Sediri Yang Menyerahkan Kuncinya Pada Umar Pergi Ketul Maktis Palestina Saat Itu Membawa Pengawalnya Satu Dan Dia Berjumpa Dengan General Abubaydal Jarrah Ketika Umar Kemudian Meletakkan Sepatunya Di Lehernya Pakaiannya Juga Ada Tambalannya Lihat Pemandangan Yang Puan Situ Padahal Dia Akan Bertemu Dengan Pemimpin Orang Kristen Terbesar Di Dini Saat Itu Kata-kata Aku Bidah Menyatakan Umar You Mau Ketemu Dengan Leadernya Kalau Sekarang Popnya Dengan Baju Semacam Itu Maksudnya Kamu Representasi Umat Islam Umar Kecewa Aku Sangat Aku Berharap Kalimat Itu Tidak Muncul Dari Mulut Kenapa Umar Karena Kemuliaan Kita Itu Karena Islam Kalau Kamu Mencari Kemuliaan Di Lu Islam Maka Allah Akan Menghidakan Kita Sebagaimana Dulu Kita Dihidakan Sebelum Kita Mendapatkan Islam Bagi Para Sahabat Dunia Itu Itulah Harganya Maksud Saya Jadi Pantes Mereka Itu Dunia Tidak Membuat Mereka Menjadi Gundah Itu Yang Menarik Kalau Kita Fikirkan Nah Hari Ini Kita Meletakkan Dunia Kan Ini Memang Masalahnya Kalau Kita Melihat Perubahan Zaman Itu Begitu Bulukan Agama Itu Sentral Dimanapun Saja Mau Di Jawa Di Eropa Sebelum Masa Modern Karena Itu Lihat Kalau Ada Orang Yang Otak Yang Pandai Saat Itu Mesti Dia Belajar Agama Baru Setelah Itu Belajar Ilmu Umum Karena Itu Semua Ilmuwan Zaman Dahulu Semuanya Paschal Leibniz Mau Di Barat Atau Di Timur Semuanya Begitu Nah Tetapi Begitu Gereja Kemudian Makin Banyak Memiliki Kekuatan Akhirnya Terjadi Revolusi Perancis Dan Seterusnya Itu Kemudian Kenapa Yang Terjadi Orang Marah Dan Kemudian Gereja Dipeluarkan Dari Wilayah Publik Maka Berubah Semuanya Kalau Ada Orang Yang Pinter Sekarang Tidak Belajar Akama Lagi Dia Belajarnya Sains Dan Siapa Yang Belajar Akama Orang Yang Tidak Pinter Kemudian Dan Itu Terjadi Di Barat Di Indonesia Hari Ini Karena Kemudian Itu Kesemuanya Dan Itu Yang Disput Dengan Era Kemudian Teologi Berindah Depada Sains Jadi Akherat Afterlife Year After Berubah Menjadi Dunia Green Sains Itu Mengalahkan Soul Kemudian Itu Tanda Perubahan Yang Terjadi Pada Saat Modernisasi Era Karena Itu Semuanya Ditolak Makanya Kita Sebagai Anak Dari Zaman Modern Karena Kita Lahir 1800 Radusan Kesini Semua Kita Menjadi Dunia Besar Antai Kita Hidup Sebelum Masanya Karma Sebelum Masanya Itu Mungkin Kita Melihat Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Dunia Tidak Terlalu Diagumkan Oleh Masjid Itu Masalah Jadi Sampai Dulu Orang Kalau Zaman Dahulu Orang Sakit Itu Yang Dipikir Pertama Kali Urusan Ruhani Misalnya Orang Sakit Perut Ini Kena Hondor Kenapa Jadi Holistik Masih Sifat Tapi Begitu Zaman Modern Dibuat Makanya Kalau Kita Lihat Semua Ilmu Perhatikan Psikologi Awal-awal Perkembangannya Adalah Psikologi Tumpuk Ilmu Bengkel Psikologi Tidak Bicara Saike Tapi Bicara Tumpuk Semuanya Fisika Fisikanya Fisika Klasik Bicaranya Juga Sangat Semuanya Dia Tidak Menerima Tidak Pastian Dan Semuanya Semuanya Ilmu Begitu Karena Dampak Dari Modernisasi Yang Dilantasi Oleh Filsafetnya Darwin Karmak Dan Friedrich Witz Misalnya Untuk Kita Melihat Semuanya Jadi Saya Kira Itu Mengapa Kemudian Muncul Hubut Dunia Menjadi Begitu Sangat Sampai Hari ini Kalau Kita Sukses Urusannya Dunia Kalau Mobilnya Keren Rumahnya Mekah Istrinya Tiga Lemuh-lemu Semuanya Sukses Jadi Itu Tampak Dari Kita Hidup Di Peradaban Yang Semacam Nanti Kita Di Peradaban Rasulullah Saya Selat Coba Kita Bayangin Siapa Yang Mengambil Antua Ali Ben Abdi Toled Yang Penghasilan Ya Bahkan Ali Ben Abdi Toled Itu Juga Kadang Cari Uangnya Adalah Dia Ngambil Air Untuk Menjual Air Kalau Sekarang Pertua Mana Yang Mau Menjanjikan Orang Kayak Begitu Menjadi Menantu Masya Allah Kalau kita Pikirkan Berbeda Peradaban Itu Yang disebut oleh Thomas Sebagai Paradigm Jadi Paradigm Memang Berubah Ada Paradigm Shift Hari Ini Kita Mulai Ada Paradigm Shift Ada Perubahan Karena Itu Kita Masuk Ke Masa Postmodern Ketika Kelenik Mulai Diapresiasi Agama Diapresiasi Kembali Dan seterusnya Demikian Luar biasa Pemaparan Atas Permasalahan Yang Cukup Kompleks Ini Masih Ada Waktu Beberapa Menit Lagi Saya Persilahkan Kepada Bapak Ibu Barangkali Ada Yang Ingin Memberikan Tanggapan Tambahan Ataupun Pertanyaan Tema Kita Tentang Al-Quran Dan Kesehatan Manusia Bustad Al-Fadil Dr. Muhammad Yahya Telah Banyak Memberikan Petunjuk Indikasi Tentang Petunjuk Hidayah Al-Quran Dari Berbagai Dimensi Fisik Hingga Sosial Hadirin Sekalian Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah S.W.T Sampailah Kita Di penghujung Gajian Fikir Kepemiminan Kita Pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2021 Ini Ucapan Terima Kasih Kami Sampaikan Kepada Pemateri Kita Pada Pagi Hingga Siang Hari ini Dr. Muhammad Yahya Teriring Doa Kami Selalu Agar Senantiasa Diberkahi Ilmu Amal Dan Khidmah Serta Keluarganya Allah Amin Sebagai Penutup Pesan Dari Beliau Jangan Sampai Kita Lengah Atau Dipuat Gundah Gelisah Dengan Dunia Bagaimana Caranya Sebuah Penjelasan Dari Guru Kami Guru Besar Ilmu Balagah Dan Kirtik Sasra Dari Universitas Al-Azhar Profesor Dr. Ibrahim Al-Kuli Kembalilah Kepada Al-Quran Semua Ilmu Manusia Yang Digunakan Dengan Baik Untuk Memahami Hidayah Al-Quran Adalah Ulumul Al-Quran Maka Semakin Luas Dan Semakin Banyak Ilmu Yang Anda Manfaatkan Untuk Memahami Al-Quran Maka Semakin Banyak Dan Semakin Luas Pula Hidayah Yang Anda Temukan Dari Al-Quran GLC LKPI UNISULA YBWSA Mengajak Seluruh Sivitas Dan Pengabdi UNISULA YBWSA Untuk Semakin Dekat Dengan Al-Quran Melalui 4M Mengenal Mempelajari Mengamalkan Dan Mengajak Kepada Al-Quran Kepada Bapak Ibu Sekalian Sampai Berjumpa Kembali Pada Serial Gajian Fikir Kepemimpinan Selanjutnya Terima Kasih Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Terima kasih.